Pemirsa sebanyak 37 nerapidana dan anak pidana lapas kelas 2B Tabanan menerima remisi umum 17 Agustus tahun 2017 dari pemerintah RI yang diserahkan secara resmi oleh Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti pagi tadi di halaman lapas setempat. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Tabanan Iko Manggedi Sanjaya, Sekda Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa, anggota DPRD Tabanan Unsur Muspida serta seluruh SKPD di lingkungan Pemkap Tabanan. Pemberian remisi tersebut berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asesi Manusia Republik Indonesia nomor W20.EK.951.PK.01.01.02 tahun 2017 tentang remisi umum 17 Agustus tahun 2017 kepada nerapidana dan anak pidana dari sekitar kurang lebih 130 nerapidana yang ada di lapas kelas 2B Tabanan, 37 nerapidana yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam keputusan Presiden RI nomor 174 tahun 1999 perlu menerima remisi, di mana keringanan hukuman masing-masing nerapidana berkisar dari 1 hingga 6 bulan. Bupati Eka yang juga selaku Inspektor Upacara mengatakan kita harus memaknai memuntung peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan sungguh-sungguh dan penuh penghayatan. Tanamkan empati dan posisikan diri kita, seakan-akan kita ikut memperjuangkan kemerdekaan dengan peperangan. Pada kesempatan itu, sesuai tema besar kemerdekaan RI Indonesia Kerja Bersama, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama bergandeng tangan, bahu-membahu, membangun Indonesia, khususnya di bidang hukum dan HAM. Serikandi asal tegah Angseri ini menambahkan hukum dan HAM menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan, yang tercermin melalui aktivitas kegiatan prioritas yang bertujuan untuk penataan regulasi yang baik. Tugas Kemenkum HAM tidaklah ringan dalam mengisi pembangunan di Republik kini. Namun juga tidak akan menjadi berat jika dilaksanakan dengan dikerjakan bergetaroyong bertanggung jawab secara terus dan ikhlas bekerja serta berkinerja sesuai profesionalisme masing-masing secara akuntabel. Bupat TK juga sempat mengutip Pidatabung Karno terdahulu yang mengatakan apabila di dalam diri seorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya dia dengan kemajuan selangkah pun. Jajaran Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menjadi pelopor dan bukan pengekor, pekerja giat tanpa menghujat, pekarya tanpa mencelah dan berprestasi tanpa henti. Ditambahkan juga agar kita mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kinerja berorientasi pada kemajuan dan kemerdekaan. Sehingga Indonesia menjadi bangsa besar serta mampu berkompetisi di tingkat dunia harus segera diwujudkan, meskipun itu terasa tidak mudah tetapi harus tetap optimis. Pada kesempatan itu, selain memberikan selamar kepada narapidana dan anak pidana dengan berjabat tangan, Bupati Eka juga sempat mengunjungi pameran hasil karya kreatif dari para narapidana berupa hasil kerajaan tangan yang berbahan baku dari bekas koran. Humas Tabanan melaporkan.